Ya, pemirsa pekerjaan jalan tol Trans Sumatra di Jambi akan segera dilanjutkan ke sesi 4 Tempino Bijuan. Pasalnya hampir semua uang ganti untung telah dipayarkan ke masyarakat. Realisasi pekerjaan jalan tol Trans Sumatra di Jambi terus berprogres positif. Pada sesi 3 di kawasan Tempino telah berprogres 72 persen. Dalam waktu dekat, pekerjaan tol tersebut akan dilanjutkan ke sesi 4, yakni dari Tempino menuju Pijuan, Kabupaten Mworojambi. Pasalnya hampir semua uang ganti untung dari pembebasan lahan telah dipayarkan ke masyarakat. Lurah Pijuan, Susi Lawati mengatakan, sejauh ini sudah tahapan ketiga pembayaran ganti untung kepada masyarakat yang lahannya akan dilalui tol. Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti meski masih ada sejumlah lahan yang belum dibebaskan. Untuk saat ini, untuk proses jam ganti rugi jalan bitol, yaitu untuk Kelurahan Pijuan, sekarang ini sudah sampai ke tahap ketiga. Nah, kurang lebih mungkin sekitar 120 bidang yang sudah terrealisasi ataupun terganti rugi untuk warga. Yang mana untuk penerima penggantian rugi ini, ini memang bukan mayoritas penduduk dari Kelurahan Pijuan, ini banyak juga dari pihak ataupun alamat dari luar daerah Kelurahan Pijuan. Nah, untuk kegiatan sampai saat ini masih bisa dianggap lancar karena sudah proses ke tahap ketiga. Karena untuk kegiatan ini hampir seluruhan dari warga yang terimbas ataupun terdampak dari jalan tol ini sudah menerima dengan program pemerintah yang ada, yang ada lokasinya di Kelurahan. Masyarakat setempat juga mengaku senang menerima uang ganti untung tersebut. Sebagian dari mereka akan menggunakan uang itu untuk membeli kebun lagi. Diketahui, setiap warga menerima ganti uang. Untuk itu memiliki jumlah yang berbeda karena proses pembayaran dihitung dengan luasan lahan yang digunakan.